Intro Salam jumpa para bapak ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus berkah dalam. Hari ini hari Minggu Biasa yang ke-16 pada tanggal 18 Juli tahun 2021. Renungan akan diambil dari Markus bab 6 ayat 30-34. Temanya beristirahatlah. Teks ini berbicara soal pesan Yesus bagi para murid-muridnya yang baru saja pulang dari tugas perutusan, yaitu melayani banyak orang. Mereka diajak keseberan untuk beristirahat sejenak. Namun rencana itu gagal. Karena tempat yang dituju mereka itu diketahui oleh orang banyak. Dan Yesus tidak bisa tinggal diam tetapi melayani mereka karena belas kasihannya. Ajakan Yesus bagi para murid di tempat yang terpencil. Supaya tidak diketahui oleh banyak orang. Bandingkan saat kita mengadakan retret ke tempat yang sepi, sejuk, dan meninggalkan aktivitas rutin kita. Ini sangat manusiawi dan modern. Alasan kegagalan untuk beristirahat bersama para murid yang capek dan lelah. Tidak jadi beristirahat karena saat mereka sampai di tempat itu, orang banyak sudah berada di sana. Sehingga para murid tidak sempat makan dan minum. Prinsip umum, orang yang bekerja keras pasti butuh istirahat. Nah Yesus dan para murid butuh istirahat di manusiawi. Bukan hanya kerja, 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 pelayanan, pelayanan, pelayanan terus-menerus. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Bandingkan Yesus dari desa ke desa, dari kota ke kota. Namun ada unsur rohani juga. Marilah kita lihat teks yang mengisahkan saat Yesus dengan ketika muridnya beristirahat di Taman Getsemani. Saat Yesus mengalami kegelisahan menghadapi saat-saat kritis dalam hidupnya. Yesus membangunkan ketika muridnya yang tertidur karena keletihan saat berjaga. Mereka harus berjaga agar tidak masuk ke dalam pencobaan. Tiba-tiba Yesus meminta supaya para murid bangun. Jadi Yesus memutus istirahat tiga muridnya ketika musuh Yesus datang untuk menangkap dia. Bekerja dan beristirahat itu ada waktunya. Tapi di atas segala sesuatu orang harus melihat pentingnya. Beristirahat di dalam roh. Beristirahat penting agar orang bisa berjaga kembali dalam roh. Manusia yang sibuk, waktunya pasti akan terserap dalam kerja. Dan lalu melupakan hal yang terpenting dalam hidup mereka. Kerja atau karya mereka bisa-bisa menjadi Tuhan mereka. Maka orang yang beristirahat akan bisa melihat kembali dalam roh. Hal-hal yang pokok dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Mengapa Yesus dan ketiga muridnya batal untuk beristirahat? Karena Yesus melihat ada orang banyak yang datang ke tempat mereka istirahat. Walau sudah mencari tempat yang terpencil. Namun rupanya mereka bisa menemukannya. Mereka sudah tahu kiranya. Apa yang Yesus lihat? Yesus melihat mereka seperti domba-domba yang tidak ada kembalanya. Dan buncullah belas kasihan Yesus yang luar biasa kepada mereka. Maka lalu Yesus mengajar mereka. Karena mereka yang datang itu adalah orang-orang yang pasti lelah, lesu, letih, dan berbeban berat. Dan mereka tidak punya kembalanya. Di sinilah kita bisa mengerti pentingnya kembalanya. Kita masing-masing adalah kembalanya sekaligus juga domba. Rumah pernah mengatakan, Saya gembala. Tapi jika saya domba bagi di atas saya, Yaitu pimpinan provinsi dan juga Bapak Usku. Tapi saya juga gembala bagi umat yang dipercayakan saya. Di mana saya ditugaskan. Maka kasih kepada sesama adalah hal yang paling pokok dalam hidup. Hal yang pertama yang harus diperhatikan pada kita masing-masing adalah hidup rohani seseorang. Maka kasih tidak bisa ditunda. Baik dalam kerja maupun dalam istirahat. Dalam kasih sebetulnya di sana ada istirahat yang sejati. Istirahat di dalam roh. Boleh dikatakan resting in the spirit. Dan kasih juga ada actionnya. Do. Perbuatan sesuatu yang merupakan wujud dari iman kita. Yang semuanya kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Konkretnya, kita sebagai manusia juga perlu istirahat. Karena kita tidak selalu bisa berbuat kasih. Tidak sempurna seperti Bapak sempurna adanya. Maka kita juga perlu di tengah karya-karya kita. Menjaga beristirahat di dalam dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih. Apa yang bisa kita rangungkan atau refleksikan bersama? Ada empat titik. Yang pertama, teks ini sangat baik untuk kita semua. Terutama bagi para awam yang cirinya adalah mendunia. Itu mencari nafkah dengan perjuangan dan cara mereka masing-masing. Sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan pada mereka. Bukan hanya kerja, 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 kerja terus. Tapi butuh istirahat di dalam roh. Yang kedua, istirahat yang kita tangkap sering kita artikan. Lepas dari tugas rutinitas kita dan berusaha mencari hiburan. Banyak tawaran untuk itu. Jarang orang dalam istirahat. Lalu, misalnya, orang itu membatalkan istirahatnya demi anak-anaknya, demi sesamanya, dan lain-lain. Terlebih, bagi yang membutuhkan kasih dan perhatian kita. Bandingkan Yesus, harinya jadi tidak istirahat. Dan Yesus melayani mereka. Padahal, Yesus dan para muridnya mau beristirahat. Yang ketiga, Injil hari ini ingin memberikan pencerahan. Bagaimana sebenarnya hubungan antara kerja dan istirahat. Istirahat berarti kita berjaga di dalam Tuhan. Istirahat berarti bahwa kita melaksanakan karya belas kasihan. Memperhatikan orang-orang kecil, sederhana, yang sungguh memerlukan perhatian kita. Yang keempat, kerajaan Allah sungguh dekat. Sungguh kita alami, jika kita memendengahkan sabdanya dan melaksanakan perintah-perintah. Perintah kasih. Maka marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil, Supaya tidak ada yang mengganggu dan kita mengadakan istirahat sejenak di dalam Tuhan. Di dalam roh. Sehingga akhirnya dia berbelas kasihan kepada kita. Dan akhirnya dia juga boleh mengajarkan banyak hal kepada kita semua. Mudah-mudahan di dalam kerja, di dalam istirahat, kita tetap melaksanakan kasih. Karena disanalah kasih akan memberikan sukacita bagi kita. Maka saat kita kerja, kerja di dalam Tuhan, Kita juga menalami sukacita dan ini juga kelelahan, kecapaian kita juga berkurang. Marilah kita cermati sahabat Tuhan hari ini. Mohon rahmatnya agar kita dimampukan untuk beristirahat di dalam dia. Tuhan memberkati Bapak, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.